Hai guys, balik lagi di Desta Natasya Family! Gak ada suara ya? Iya, gimana maka empak ya? Balik lagi sama aku, Nat Caca Vlog Desta Youtubernya lagi disana Jadi guys, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng ya Girls Talk with... Sebutin dong! Desi! With Mba Ani! Milo! Yeay! Ini adalah video dari Melrose! Nah guys, jadi ini adalah mbak-mbak kita Masya Allah, ini adalah asisten rumah tangga Desta Natasya Family ya Masya Allah yang sejauh ini Alhamdulillah kita dikasih nikmat sama Allah Mereka-mereka ini yang ngebantuin kita Desi Natasya Family Nah kita mulai dari Mba Ani! Jeng jeng jeng! Senior! Senior! Senior ter... The boss of member! Leader-nya! Kata Oma ketua RT nya Kata Oma ketua RT nya Kata Oma ketua RT nya Jadi Mba Ani ini adalah leader ya Dari para member ini semuanya Nah boleh dong Mba Ani ceritain, udah berapa lama nih kerja di Desa Natasha Family? Udah lima setengah, lima tahun setengah. Alhamdulillah. Mba Ani ini adalah seorang ibu rumah tangga ya, yang saat ini sudah punya berapa anak? Mba Ani tiga ya. Yang dua udah lulus SMA, yang satu masih kelas 10 SD. Masya Allah, bontot, bontot, bontot. Eh, 4 SD. 4 SD, umurnya 10. Umurnya 10 tahun, ya bener. Ah gimana sih, leader? Aduh, brogi. 10 SD, gimana ya? Nah terus Mba Ani ceritain dong, apa aja sih yang udah Mba Ani lewatin selama lima setengah tahun kerja di Desa Natasha Family? Ya karena aku kan orang tua ibarat kata satu-satunya yang hidupi anak nih. Jadi ya semangat banget. Pas masih sendiri itu kan karena banyak orang nyapa lain anak ya nggak ada pantang menyerah. Ibarat kata adanya kerja, kerja, kerja. Sampai lebaran pun lima kali lebaran nggak pernah pulang. Masya Allah. Baru kemarin, akhirnya baru pulang. Karena anak udah pada lulus, baru pulang. Karena udah agak santai. Masya Allah. Terus Mba Ani, ini kan berarti ya Masya Allah ya kita bisa ngeliat dari Mba Ani dikasih ibu sepanjang masa ya. Demi anak. Bekerja kelas demi anak-anak. Nah tapi Mba Ani, boleh tau nggak sih apa sih kesan-kesannya Mba Ani kerja di sini selama lima setengah tahun itu? Ya gimana ya kerja kayak udah di tempat sendiri gitu. Nggak sedih, ntar langis. Nggak, nggak. Jadi kayak nggak ikut orang lain gitu lho Bu. Jadi ya udah kerja-kerja beres kayak di rumah sendiri aja setiap hari begitu aja. Terus Mba Ani kalau kangen sama anak gimana? Ya kan pulang setiap setahun sekali kan bisa pulang. Kadang setengah tahun sekali pulang. Lagian kan ibu sama bapak nggak mempersulit. Kalau Mba Ani mau liat di pertemuan, pulang kampung ketemu keluarga kan dipermudah. Kayak gitu Bu. Terus Mba Ani, boleh nggak sih Mba Ani ceritain dong tentang ibu, bapak, Miguel dan ya The Standard Shea Family lah. Gimana Mba Ani tuh melihat kita tuh gimana gitu. Selama ini Mba Ani udah ikut sama kita. Udah selalu ngebantuin kita gitu. Masya Allah. Dan ini pesan-pesan Mba Ani buat kita. Buat The Standard Shea Family apa? Wejangan dari Mba Ani. Iya loh kan kita belajar juga sama Mba Ani. Sama kalian semua. Banyak pelajaran bisa kita dapat dari Mba Mba kita. Jawabnya ya gini lah. Ibarat kata ibu sama bapak itu harus selalu rukun-rukun aja. Terus yang nomor satu prioritas kebahagiaan anak-anak. Karena kan Mba Ani tau sendiri kan. Mba Ani kan juga kan ibarat kata berjuang demi anak. Ibu pun gitu sama bapak. Harus sama-sama berjuang demi anaknya nggak sih? Betul. Intinya kebahagiaan anak nomor satu udah. Masya Allah. Iya udah gitu aja sih pesan Mba Ani. Pemirah dia dari senior. 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 Dibu ocah satu. Hidupnya penuh. Dibilang hidupnya penuh. Tua nih. Empat-empat. Wej. Sama seumur sama bapak. Empat-empat ini umurnya. Bidah setahun. Bidah setahun. Bapak bapak empat. Oke Mba Ani makasih banyak. Iya ibu. Nah next nih ya. Berikutnya adalah. Pawi. Ya. Di pawit ini adalah awalnya sempat ini ya. Sempat pergi. Meninggalkan kita. Tapi akhirnya kembali lagi. Cuti. Cutinya setahun. Dia riset. Ini bukan cuti. Ini dia pergi meninggalkan kita. Lalu menyesal. Dia meninggalkan kita di saat kita sayang sama dia ya bro. Iya. Lagi-lagi. Tapi Allah masih mempertemukan kita. Masih jodoh. Masih Nawi silahkan. Awalnya dong. Kemudian dia sangat asyik family itu gimana? Bagian job desknya apa? Kalau Mba Ani kan ibu rumah tangga. Bagian rumah tangga. Kalau Mba apa nih? Tadinya aku tuh pertama tuh cuman. Apa namanya. Inval. Inval seminggu. Kalau gak salah. Iya. Terus. Miguel ya waktu itu ya. Itu dulu Miguel pertama. Miguel 6 bulan. Habis itu ditanyain ibu sama bapak. Betangga di sini. Apa bilang. Alhamdulillah. Terus? Terus? Terus deh sampai setahun. Terus gimana tuh? Pas keluar aja. Habis itu kan Corona tuh. Drama tuh. Drama tuh. Serem banget tuh ada Corona di Jakarta gitu kan. Gak banyak luar keluar. Drama juga nih. Sampai berapa bulan kan. Gak nangis nih. Gak nangis. Belum, belum. Terus? Gak betul mas? Terus kan mas suami suruh yaudah lu pulang aja. Takut disitu ada Corona gitu kan. Kan serem banget Corona kan. Jadi ditarang awal suaminya harus pulang dulu. Ya udah pulang aja. Terus sampai akhirnya Mbak Awi memutuskan untuk kembali lagi tuh apa sih? Kalo boleh tau. Ya pengen kerja lagi. Terus udah gitu diboleh. Terus kenapa Mbak Awi memilih di sini gitu loh. Ya kan udah nyaman sampe ibu. Aduh balik lagi. Menamit. Menamit juga kan. Udah pernah ngerasain yaudah. Mbak Ani. Terus jadi Mbak Pawit ini seorang ibu juga ya guys. Masya Allah. Dan masih muda banget ya. Berapa umurnya? Udah tua. Berapa umurnya? Dua empat. Dua empat. Udah punya anak satu ya. Umur berapa lima tahun ya? Enam. Enam tahun tuh. Nah ini Masya Allah ya. Si Mbak Pawit juga bekerja demi, pastinya demi keluarganya juga di sini. Nah tahun kemarin juga gak pulang ya? Lebaran ya. Lebaran pulang kemarin kan? Habis Lebaran. Nah sebelumnya gak pulang ya? Iya. Karena Corona dulu kan. Dan kayak pulang pun kabur-kabur katanya gak boleh. Takut ketanggung. Iya bener. Ketanggung. Aku polisi. Gak boleh mudik. Gak boleh turun mudik. Gak boleh turun mudik. Dilarang mudik. Nah Mbak. Apa namanya? Mbak berarti totalnya di sini berapa tahun ya kan? Setahun ya waktu itu. Waktu itu. Mau tiga tahun. Mau tiga tahun ya. Wih. Tiga tahun. Ya Mbak. Nah Mbak Awi ini boleh tau gak sih Mbak? Joblessnya Mbak kan ini adalah ngurusin dalam bentuk membantu anak-anak yang gede-gede ya. Megumi sama Miska nih. Jadi temen mainnya Megumi sama Miska. Nah sejauh ini Mbak boleh tau gak sih kesan-kesannya Mbak? Gue udah mulai ngalor gitu. Kesan-kesannya Mbak, kerja di Desa Nantesya Family itu apa sih? Ya seneng sih kayak ngurusin anak-anak. Karena juga suka anak-anak juga kan. Kalau di rumah juga kan. Padahal ngurusin, maksudnya ponakan dulu kan. Oh iya. Lihat situ sayang. Kayak ngurusin anak sendiri aja sih. Di sini juga kan. Maksudnya aku, ibu sama bapak kan juga kayak sehati. Kayak ngomong anak sendiri. We did. Gak banyak, gak boleh. Gak boleh ini, gak boleh itu. Gitu kan maksudnya. Kayak aturannya pun kayak mirip-mirip pula. Iya. Jadi gak terlalu yang beda sama ngurusin anak sendiri. Iya. Bener sih. Tapi ini Masya Allah ya. Maksudnya ngurusin anak sendiri aja. Kadang kita kesabarannya bener-bener diujikan. Apalagi ini ngurusin anak orang. Nah itulah guys. Tebasnya Mba-Mba kita ini ya. Oke Mba ada pesen gak quotes-quotes untuk Desa Ratasha Family untuk ibu sama bapak mungkin yang mau Mba sampaikan ke kita berdua selama Mba 3 tahun kerja di sini. Semoga menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin. 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 Dilancarkan rezekinya. Amin. Semoga bisa jadi panutan buat anak-anak. Amin. Amin. Doanya untuk ini. Baik bumi Miska sama Mikiel dong. Iya. Semoga Mikiel jadi anak yang sholet. Amin. Binten. Agak lamban ya. Kayaknya mikir dulu. Kayaknya dulu. Ya lepas. Yang gini Miska. Lebih baik lagi lah. Jadi anak yang sholet. Amin. Ajin sholat. Kita jangan naji. Oke deh. Udah ya. Ya rebutan buat Awi. Agak ngentuk ya. Iya. Lama loh. Ininya pesnya tuh lama gitu. Berikutnya adalah Desi. Langkung-langkung Hedir. Langkung. Langkung. Nah Desi ini adalah mbaknya Miguel ya. Jadi. Yang membantu ngurusin Miguel. Masya Allah. Sangat banyak membantu sekali mbak-mba ini ya. Kalau mbak Desi nih. Kalau boleh tau. Ungur berapa sekarang? 25. Masih muda banget ya. Masya Allah. Enggak lah. Mudah dong. Jadi gitu dong. Kalau mbak tua ibu apa? Apalagi kabar. Apalagi mbak Ani. Nah jadi kalau mbak Desi sama Mbak Mila ini adalah gadis-gadis ya. Jadi mereka merantau kesini untuk bekerja untuk menabung lebih banyak pundi-pundi ya. Nah untuk dirinya sendiri ya dan juga keluarganya. Nah mbak Desi boleh tau gak ini udah sekitar berapa tahun yang kerja disini? Hmm. Mau tiga tahun. Mau tiga tahun juga ya. Beda selisih dikit sama Awi ya. Sama sih tepat nama. Sama ya. Karena Awi keluar Desi masuk ya. Iya. Pengganti. Pengganti. Iya. Dari sebuah pengkhianatan ini. Lalu Desi masuk ke dalam. Iya. Sorry ya. Sorry ya. Kayak biska. Sorry. Oke. Mbak Desi ya boleh ceritain dong. Ngapain aja sih kalau di Desa Natasha Family ini kerjaannya. Job desa kan Miguel nih. Yang ngurusin Miguel lah dari dia bangun tidur sampai tidur lagi. Dari ngasih makan. Pandiin, ngajak main. Apaan tidurin. Lebih komunikatif yuk lagi yuk. Yuk. Ini juga udah. Nah terus mbak gimana sih apa sih yang mbak rasain kerja di Desa Natasha Family ini. Terutama sama ibu ya. Karena kita kan paling... Paling deket. Paling klop. Ya paling besti banget ya bun. Nah coba boleh ceritain gak kita nih selama mbak kerja anak-anak gimana. Terus apalagi ngurusin Miguel dari bayi kan soalnya. Sama kayak awi itu gini tuh. Kalau Miguel sih sekarang. Dia kan anaknya aktif ya. Jadi lumayan menguras emosi dan tenaga. Jadi harus sabar-sabar banget sama Miguel. Untungnya ibu sama bapak tuh gak yang terlalu menuntut. Harus sarapan jam segini bangun jam segini gitu. Jadi kita tuh kerja kayak yang dikasih kebebasan. Yang penting Miguel makan. Miguel mandi gitu. Tapi gak harus ditentuin waktunya jam berapa-jam berapa gitu. Iya. Yang penting sesuai syariat aja ya. Iya. Jadi Islam. Pernah marah gak mau Miguel? Marah. Ngambek. Tapi ngambek ya. Bukan marah. Jadi lebih ke ngambek. Biasanya Miguel udah kayak stress terus teriak-teriak di atas. Kalau ditanya kenapa. Iya soalnya gara-gara mbak Desi misalnya gak mau minjemin HPnya. Soalnya gak mau makan gitu. Kayak gitu-gitu. Tapi ngambek. Udah ah. Gak mau makan tuh bu dia. Sementara ibunya. Ya udah biarin aja. Kita juga lapar. Betek-betek. Kayak gak ada solusi gitu. Gak ada solusi gitu. Gak ada solusi. Dramanya makan sama mandi. Iya. Itu setelah jadi drama ya. Nah mbak. Terus kira-kira ada gak sih goals? Nah mungkin ini belum ditanyain ya. Goals mbak nih. Apanya? Nabung nih cita-citanya. Ngapain? Nabung sebanyak-banyaknya. Buat nanti kalau udah nikah. Bisa buat udah wisata. Oh Masya Allah. Terus kalau buat Miguel. Semoga nanti bisa bikin Miguel tuh jadi anak yang disiplin. Terus yang pintar yang. Apa namanya. Ya nurut lah. Terus sama ibu bapaknya sih. Oh iya. Lebih nurut sama mbak Deci apa mau kacau nih? Miguel nih. Gak ada nurut-nurutnya semua. Wow jujur banget. Nah ya. Ya begitulah. Ini semua kejujuran nih dia tengah-tengah beli guys. Nah. Eh kok tuker lain. Gak tinggal milah. Nah. Apa lagi? Terus mbak Desi terakhir nih. Apa sih pesen buat mbak Desi buat keluarga Desi Natasha family? Semoga bapak sama ibu kompak terus. Amin. Selalu bisa bikin anak-anaknya bahagia. Amin. Selalu ngasih yang terbaik buat anak-anaknya. Amin ya Allah. Terima kasih ya Bu. Semoga ibu sama bapak sama anak-anak sehat. Terus. Amin. Sampai tua bareng-bareng. Amin ya Allah. Thank you Desi. Oh my God. Yang paling baru nih. Paling baru banget nih yang perlu ditatar ya. Anak-anak nih anak-anak. Pendatang baru. Pendatang baru. Pendatang baru. You're a rifle. Ini dia Mila. Yeay. Ini kurang-kurang baru 2 bulan ya. 2 bulan apa 3 bulan ya. Belum. Belum. Belum ada 2 bulan ya. Belum. Nah Mila ini urutnya berapa? Masih muda banget kan? 17. 18. 18. Masya Allah. 18. Mbak Mila boleh tau gak tujuan kerja tuh apa sih? Motivasinya. Ya buat bahagiain orang tua. Masya Allah. Buat. Nah pun. Buat nikah. Buat nikah. Kebetulan ntar lagi mau nikah ya bun. Baru 2 bulan mau nikah. Ntar lagi coba sebelum mbak. Sudah sebelum mbak. Sudah sebelum mbak. Setahun lagi. Setahun lagi. Setahun lagi. Ya kalo bisa coba dipikir-pikir dulu lah. Iya. Cuka tidak sama indah deh. Cuka itu tidak selalu indah. Nah beneran percaya lah dengan ibu. Percaya dulu deh. Percaya dengan Allah ya. Iy. Awi. Pikirin dulu kita yang mengalami. Aduh. Nampak curhat banget. Nah mbak Mila kan baru nih disini. Gimana sih mbak Mila melihat keluarga Natasha family ini? Kan kurang lebih berarti 2 bulan lah ya. Gimana nih kesam-kesamnya? Ya enak disini. Karena bisa nemuin bos yang baik. Masya Allah. Ketemu sama temen-temen. Nangis lagi. Sudah lama, sudah lama. Ya enak merungannya. Ini mudahnya sama temen-temen. Insyaallah ya. Jari mbak Mila. Mbak Ani nangis juga nih. Ngomongan kayak gini. Ibu, diapain ya. Sudah sedih juga nih. Jadi nangis nih Mbak Ani. Nur saya senang banget. Bisa disini Ini jadi amanah juga ya buat ibu sama bapak Karena kan banyak yang kerja sama kita disini Kita bisa melanjutkan terus amanah ini dengan baik ya Nah terus Mbak Milani kan masih muda banget kan Terus jobdesknya adalah membantu senior kita Di rumah tangga Jadi ini di bawah divisinya Mbak Iya divisi nih Ini kan ada 3 divisi ya disini ya Ini rumah tangga, Megumi Miska dan Miguel Nah kebetulan disini karena Mbak Ani sudah merasa tidak kuat dengan rumah ini Karena Mbak Ani juga ngurusin anak satu lagi yaitu gue Dan bapak Anaknya ada dua loh Mbak Ani Nah jadi Mbak Ani sudah tidak sanggup bener-bener ngomong lagi Udah gak sanggup lagi ibu, bapak harus ada satu asisten lagi Oke Mila dia hadir Departemen Marni Departemen Marni Mbak, tapi gimana Mbak cerita sama keluarga kan Kerja disini kan pengen nih tadi ya Pengen buat nikah, pengen buat ini Ada gak sih cita-cita Mbak nih ke depannya kalau udah nabung Udah kekumpul lah gitu misalnya selama setahun ini nanti Jadi goalsnya tuh mau kemana sih Mbak Mila Apalagi masih muda lagi kan Pengen ngurbanin, kurban Oh Masya Allah Amin, Ya Allah Amin Cita-citanya mulia bang Amin ya insya Allah ya Amin Berarti bulan ini ya Bulan ini insya Allah Juli ya Mudah-mudahan Allah kabulkan ya Bisa kurbarin orang tua Amin, Amin Terus Mbak Mila apa nih Pesan mungkin buat Desa Natasha Family Buat ibu, bapak, dan anak-anak yang Mbak sudah merasakan selama 2 bulan ini nih Semoga jadi Loh, ntar dulu jangan nangis Ketauan banget anak bontok tuh kan nangis ya ampun Eh Mbak nih Semoga Ibu makin sukses Amin Anak-anak makin pada pinter Amin Semoga makin nambah rezekinya Amin Dan semangat terus buat nontennya Amin Buat bapak lho Ya buat bapak juga sama Amin Wah guys thank you banget lho Buat Mbak Mbak Ini Masya Allah ya Emang sih kalo udah ngebahas Mbak Mbak kita tuh luar biasa ya Jasa mereka tuh bener-bener Menurut aku tuh Risky ya Risky banget dari Allah buat kita semua Karena Punya Mbak tuh yang klop sama kita Yang Yang ngertiin kita Terus Apa ya Udah kayak keluarga lah kita ya disini Alhamdulillah Itu tuh jodoh-jodohan kan Ya sama lah kayak kita cari pasangan gitu Gitu juga dengan cari Mbak Mbak Oke guys kalo gitu kita pamit dulu Langsung Dari siapa? Mbak Marni Lila Lawit Desi Dan saya Ceca Vlog Sampai ketemu lagi di Desaratasia Family Bye 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 bye